Hai assalamualaikum salam obeng nyutek disini kendalanya adalah CDI sering mati jadi setiap jadi baru mati dan ganti baru mati jadi sini kita dengan jelas Oh masalah kabel ini itu poplet jadi kita akan meringkasnya jadi sekalian kita tutorial dalam arti merakit ulang kabel pengapian untuk nyutek jadi disini nanti saya buka semua ya buka semua dan saya akan memberi jalur-jalur kabel yang mana Hai yang perlu diperhatikan atau perlu dipelajari ya Oke kita coba Mungkin dulu tapi kita lagi hai 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 kumpulan hai 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 selamat menikmati selamat menikmati oke kita buka isolasinya kita ambil yang dari spool ya spool kita ambil ingat warna biru biru kuning go spool ayo apa full set mana ini masa kita potong dulu kita potong potong satu pot satu masak potong selamat menikmati 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 oke kita buat masa itu ada itu ya masa aki masa kiprok masa CDI masa kuil berarti 12345 masa lima ya bener ya masa kuil masa aki masa kiprok masa 10 Oh berarti empat ya oke kita ulang lagi dalam warna masa bodi kalau bisa pakai warna standar pabrik jadi nanti kalau misalnya mekanik yang lain mau mencari penyakit pengabdiannya dia memahami juga tak membuat lebih mudah untuk mekanik yang lainnya ya masa kita buat masa 10-10 masa aki masa kiprok CDN will kelima ya oke aki dulu masa aki masa kiprok kelihatan jelas tuh jelas ya masa ini tidak perlu ini ini netral warna apa ini hijau merah ini netral potong aja masa mengenai kabel kuning atau dari sekol pengisian dan lampu biarkan aja semacam standarnya kelihatan tandanya kan kelihatan ya oke sudah itu merah 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 Hai untuk warna kuning untuk warna kuning biarlah standar kita buat akinya kita kita dulu ya oke nanti aki ini kan dua jadi nanti itu satunya untuk ke-apa kiprok ya ini merah ya kabel ini oke oke merah ini untuk pengecasan ya satunya yang ini itu nanti untuk kontak ya biarkan aja dulu karena ini ada apinya kita tes ada kelihatan kali lagi ini oke oke semasa sudah kapu kabel 10 sudah warna merah untuk pengecasan sudah kita fokus di masa masa apa CDI masa CDI belum ya ini masa CDI pokoknya satu-satu biar ketemu gitu ya oke sudah masa CDI kita ambil ini satu-satu warna untuk kurser biru 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 apa kuning ya biru kuning ini ya pokoknya asal sabar kita penghapian ketemu Oke saya pisahkan di atas dulu entar Hai kenapa ini oke kesini kelihatan ini ya ke sini kesini 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 ini CDI Oke kita simpan lagi tuh selanjutnya 5 agak bingung tapi kalau dari awal dari awal tadi kita menempatnya mudah tidak bingung selanjutnya masih ada dua ini tapi ini kan kedua ya satu-satu ini ada satu oke oke sesudah kita masang kabel apa full share kita simpan kan tadi juga disimpankan biar jelas lagi aki terus ke kiprok ya ini nanti untuk untuk apa kan Oh ini untuk kontak aja lawannya ini nanti ya eh tapi sebelum itu kita fokus di kuil warna hitam kuning kuil kita kita pasang kita pasang kita pasang kita pasang ini aja ini aja biar sobat obeng apa pemahami oke kuil ini disini disini warna hitam ya nanti masa kita ambil juga ya tak kabar tak buat Oke tadi sudah saya sebut dari awal yang ini warna hitam hitam kuning itu kuil ya satunya masa tadi kan sekitar lima bagian ya sepul kiprok aki CDI dan kuil oke kita rakit ya oke kita rakit aja disini dua ya kabel ya ya oke terakhir terakhir kita warna 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 dari warna CDI yaitu hitam atau merah hitam ini sebagai kontak pemutus arusnya arusnya ya jadi nanti kita buat sendiri ya satunya di seri aki kelihatan itu aki dari kiprok pengicasan dan jadi disari di seri satunya ini ke sini ke CDA oke ini sebagai kontak nanti kita rakit lagi lah ya oke selanjutnya kita langsung tanpa mencoba dari bawah tapi langsung ke kuil apa hasilnya nanti kalau hilang atau tidak ketemu pengapiannya jadi kita fokus lagi ke dari awal dari bawah ya oke kita lihat pake tang untuk bismillah udah kelihatan itu bagus oke udah jadi pokoknya asal belajar pengapian itu harus sabar mulai dari bawah tadi yang saya sebutkan dari awal tadi ingat-ingat jadi pasti ketemu itu aja dari saya mudah-mudahan bermanfaat dan nanti kalau ada ketidaklahaman bisa share-share di kolom komentar jadi nanti langsung kita respon atau kita jawab itu aja dari saya assalamualaikum jadi kita mulai button tersendiri kita goreng menikah kita bahagian kita bahagian kita bahagian kita bahagian kita bahagian